Wait, Assalamualaikum Mabro Halo Mabro semuanya Semoga kalian selalu diberi kesehatan Dan semoga Semuanya lulus CPNS dan mendapatkan ini Pada tahun ini Oke, kali ini Dasinyoklat akan membahas Mengenai Pancasila Kali ini Dasinyoklat akan Membahas Pancasila yang Dasinyoklat Ambil materinya dari Aplikasi CPNS 2021 Ini gambarnya yang kuning Ini Oke, tunggu sebentar ya Mabro Nah, di aplikasi ini Ada terdapat Jenis dan tipe soal Ada materi TIU Ada materi TWK Ada materi TKP Dan ada simulasi tes Nah, sekarang kita akan membahas Mengenai Pancasila Kita masuk ke materi TWK Untuk materi TWK Ya, ini mengenai Pancasila Nah, ini Perlu diketahui Pancasila Seperti kita lihat Bahwa Pancasila itu Ada lima sila Yang pertama Ketuanannya Maha Esa Sila kedua Kemanusiaan yang adilan beradab Yang ketiga Persatuan Indonesia Yang keempat Karyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebisahasanaan Dalam Permusyarawatan Dan Perwakilan Yang sila kelima Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Dari setiap sila ini Memiliki lambang Dan Perlu teman-teman Untuk mengingatnya Dan menghafalnya Apa warna Dan Bentuk dari Gambar Dari setiap sila itu Lanjut Nah Ini Untuk Lambang dari Pancasila Yakni Garuda Pancasila Burung Garuda Kita membahas Masalah jumlah bulunya Jumlah bulu Pada bagian sayap Terdapat 17 Jumlah Buah bulu Dan Pada ekor Jumlahnya 8 Pada kaki jumlahnya 19 Pada leher Jumlahnya 45 Dan Pencetus Dari Lambang Garuda Pancasila ini Adalah Sultan Hamid II Untuk mengenai Warnanya Garuda Pancasila ini Warnanya Emas Yang melambangkan Kejayaan Dan Terdapat Perisai Yang melambangkan Kekuatan Atau Pertahanan Sedangkan Kepala Menghadap Ke kanan Melambangkan Etika Dari bangsa Indonesia Yaitu Etika Ketimuran Serta Garis Tebel Pada Perisai Yaitu Melambangkan Indonesia Dilalui Dengan Oleh Garis Katulis Tiwa Sedangkan Asal Kata Pancasila Katanya Dari Bahasa Sansekerta Yaitu Panca Lima Sila Sendi Dasar Atau Bisa Diatikan Sila Peraturan Tingkat Laku Yang Baik Diambil Dari Kitab Negara Kertagama Yang Ditulis Oleh Empu Prapanca Dari Kerajaan Majapahit Pencetusnya Muhammad Yamin Dalam Sidang BPUPKI Terdapat Tiga Tokoh Yang Menyampaikan Degasannya Mengenai Dasar Negara Yang Yang Pertama Yaitu Muhammad Yamin Pada Tanggal 29 Mei 1945 Terdapat Lima Dasar Yang Disampaikan Oleh Beliau Yang Yang Pertama Peri Kebangsaan Yang Kedua Peri Kemanusiaan Yang Ketiga Peri Ketuhanan Yang Keempat Peri Kerakyatan Yang Kelima Peri Kesejahteraan Rakyat Untuk Dasar Negara Yang Kedua Disampaikan Oleh Dokter Supomo Pada Tanggal 31 Mei 1945 Yang Pertama Persatuan Yang Kedua Kekeluargaan Yang Ketiga Keseimbangan Lahir Batin Yang Keempat Musyawara Yang Kelima Keadilan Rakyat Untuk Dasar Negara Yang Ketiga Disampaikan Oleh Insinyur Soekarno Pada Tanggal 1 Juni 45 Yang Isinya Yang Pertama Kebangsaan Yang Kedua Internasionalisme Yang Ketiga Mufakat Yang Keempat Kesejahteraan Sosial Yang Kelima Ketuhanan Yang Berkebudayaan Maka Maka Dari Itu Pada Tanggal 1 Juni Dianggap Sebagai Hari Lahirnya Pancasila Nah Selain Itu Insinyur Soekarno Merumuskan Pancasila Menjadi Trisila Yang Pertama Sosial Nasionalisme Yang Kedua Sosio Demokrasi Yang Ketiga Ketuhanan Yang Berkebudayaan Ini Merupakan Isi Dari Trisila Dan Kemudian Dikristalisasi Oleh Insinyur Soekarno Menjadi Ekasila Yang Berisi Gotong Royong Nah Pada Tahap Penyempurnaan Muhammad Yamin Mengusulkan Bahwa Isi Dari Pancasila Diambil Dari Piagam Jakarta Ini Ditentukan Pada Tanggal 22 Juni Itu bukan Mei Tapi Juni 1945 Yang Silah Pertama Berbunyi Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk Pemeluknya Silah Kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Yang Ketiga Persatuan Indonesia Yang Keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Yang Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nah Karena Kemerdekaan Harus Dirasakan Oleh Rakyat Semua Rakyat Tidak Hanya Dari Pemeluk Agama Selain Islam Makanya A.A. Maramis Mengusulkan Kepada Muhammad Hatta Mengganti Silah Pertama Yang Kemudian Berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa Yang Seperti Kita Kenal Selama Ini Untuk Perumusan Dasar Negara Terdapat Panitia Sembilan Yang Merumuskan Yang Pertama Insinyur Soekarno Sebagai Ketua Yang Kedua Muhammad Hatta Ahmad Subarjo Muhammad Yamin A.A. Maramis Nah Keempat Tokoh Ini Adalah Tokoh Dari Golongan Nasionalis Untuk Golongan Dari Islam Yang Pertama Haji Agus Salim K.I.H. Ahmad Wahid Hashim Abi Kusno Cokro Suyoso Abdul Kahar Muzakir Sebelum Terbentuknya Pancasila Indonesia Sudah Menganut Ajaran Yang Pertama Malima Aturan Berupa Lima Larangan Di Tanah Jawa Sejak Jaman Kerajaan Singasari Yaitu Yang Pertama Madat Atau Menghisap Candu Yang Kedua Madon Atau Melacur Atau Bermain Perempuan Yang Ketiga Minum Mabuk Mabukan Atau Minum Minuman Keras Yang Keempat Main Atau Berjudi Yang Kelima Maling Atau Mencuri Dan Yang Kedua Pedoman Bangsa Indonesia Masyarakat Indonesia Ada Tri Prakara Tiga Asas Dalam Adat Isyadat Masyarakat Indonesia Yaitu Asas Kebudayaan Religius Dan Asas Kenegaraan Pancasila Sebagai Tertib Hukum Hari Ini Berdasarkan Tab MPRS Nomor 20 MPRS 1966 Disini Diartikan Bahwa Pancasila Merupakan Sumber Dari Segala Sumber Hukum Yang Pertama Undang Undang 1945 Yang Kedua Proklamasi 17 Agustus 1945 Yang Ketiga Dekret Presiden 5 Juli 1959 Yang Keempat Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 Kemudian Diatur Juga Tata Cara Pengucapan Resmi Pancasila Dalam Impress Nomor 12 Tahun 1968 Ya Ini Yang Seperti Yang Kita Kenal Selama Ini Penyebutannya Satu Ketuhanan Yama Esa Dan Seterusnya Untuk Pancasila Sebagai Filosofi Dan Ideologi Filosofi Berasal Dari Bahasa Yunani Yaitu Filos Cinta Sopein Kebijaksanaan Yang Mengartikan Cinta Kebijaksanaan Dan Ideologinya Berasal Dari Bahasa Yunani Yaitu Idein Melihat Logos Ajaran Lihat Ajaran Kedudukan Pancasila Yang Pertama Sebagai Filosofa Hidup Yakni Keyakinan Yang Memiliki Kebenaran Yang Kedua Sebagai Pedoman Hidup Why Of Life Pedoman Umum Dalam Bersikap Dan Bertingkah Laku Yang Ketiga Sebagai Sistem Filosofat Harus Dipahami Secara Totalitas Satu Kesatuan Berdasar Hierarkis Piramidal Yang Keempat Sebagai Perjanjian Luhur Dibuat Oleh Founding Father Bangsa Indonesia Yang Kelima Sebagai Dasar Negara Dasar Mengatur Penyelenggaraan Ketata Negara Negara Yang Keenam Sebagai Sumber Dali Segala Sumber Tertib Hukum Pancasila Sebagai Asas Organisasi Pancasila Pernah Ditetapkan Sebagai Satu-satunya Asas Dalam Berbagai Bentuk Organisasi Baik Masa Maupun Parpol Dasarnya Yang kedua Formalis Atau Bentuk Pancasila Ini Dibentuk Dimuat Dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 Efisien Atau Karya Hasil Yang Ditetapkan Oleh PPKI Finalis Tujuan Bertujuan Sebagai Dasar Negara Pancasila Sebagai Sumber Nilai Terdapat Tiga Nilai Berkaitan Mengenai Pancasila Yang Pertama Adalah Nilai Dasar Nilai Dari Kelima Sila Pancasila Berupa Cita-cita Dan Tujuan Yang Baik Dan Benar Yang Kedua Nilai Instrumental Penjabaran Lebih Lanjut Dari Nilai Dasar Ini Mengenai Undang-Undang GBHN Dan Ketiga Nilai Praksis Realisasi Nilai Instrumental Secara Nyata Dalam Kehidupan Hari-hari Jadi Seperti Hierarkis Piramida Dari Umum Ke Khusus Untuk Tiga Nilai Pancasila Menurut Profesor Notonegoro Satu Nilai Nilai Kebaikan Atas Dasar Kehendak Keempat Nilai Religius Berdasarkan Kepercayaan Pancasila Pancasila Sebagai Paradigma Pancasila Berisi Anggapan-anggapan Dasar Yang Merupakan Kerangka Berpikir Atau Keyakinan Yang Berfungsi Sebagai Acuan Pedoman Dalam Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Dan Pemanfaatan Hasil-hasil Pembangunan Nasional Sebagai Paradigma Pembangunan Pancasila Mempunyai Kedudukan Sebagai Yang Pertama Cita-cita Bangsa Indonesia Yang Kedua Jiwa Bangsa Yang Ketiga Moral Pembangunan Yang Keempat Dasar Negara Republik Indonesia Pembangunan Sesuai Pancasila Aturannya Yang Yang Pertama Tidak Boleh Bersifat Pragmas Yaitu Pembangunan Tidak Hanya Mementingkan Tindakan Nyata Dan Mengabaikan Perimbangan S Yang Kedua Tidak Boleh Bersifat Ideologis Yaitu Secara Mutlak Melayani Ideologi Tertentu Dan Mengabaikan Manusia Nyata Yang Ketiga Harus Menghormati HAM Yaitu Pembangunan Tidak Boleh Mengorbankan Manusia Nyata Melainkan Menghormati Harkat Dan Meritabat Bangsa Yang Keempat Dilaksanakan Secara Demokrasi Artinya Melibatkan Masyarakat Sebagai Tujuan Pembangunan Dan Pengambilan Keputusan Yang Menyangkut Kebutuhan Mereka Yang Yang Kelima Diprioritaskan Pada Penciptaan Taraf Minimum Keadilan Sosial Yaitu Mengutamakan Mereka Yang Paling Lemah Untuk Menghapuskan Kemiskinan Struktural Pancasila Sebagai Puncak Kebudayaan Dari Setiap Sila Memiliki Arti Dalam Puncak Kebudayaan Yang Pertama Sila Pertama Menunjukkan Tidak Satupun Suku Bangsa Ataupun Golongan Sosial Dan Komunitas Tanpa Di Indonesia Yang Tidak Mengenal Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Yang Kedua Pada Sila Kedua Merupakan Nilai Budaya Yang Dijunjung Tinggi Oleh Segenap Warga Negara Indonesia Tanpa Membedakan Asal Usul Kesuku Bangsaan Kedaerahan Maupun Golongannya Yang Ketiga Sila Ketiga Mencerminkan Nilai Budaya Yang Menjadi Kebulatan Tekad Masyarakat Majemuk Di Kepulauan Nusantara Untuk Mempersatukan Diri Sebagai Satu Bangsa Yang Berdaulat Yang Keempat Sila Keempat Merupakan Nilai Budaya Yang Luas Persebarannya Di Kalangan Masyarakat Majemuk Indonesia Untuk Melakukan Kesepakatan Melalui Musyawarah Sila Ini Sangat Relevan Untuk Mengendalikan Nilai Nilai Budaya Yang Mendahulukan Kepentingan Perorangan Atau Individu Yang Kelima Sila Kelima Betapa Nilai Keadilan Sosial Itu Menjadi Landasan Yang Membangkitkan Semangat Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdasan Kehidupan Bangsa Dan Ikut Serta Melaksanakan Keterlibatan Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Pancasila Sebagai Filsafat Yang Pertama Dasar Ontologis Pancasila Sudah Menjiwai Dalam Tubuh Manusia Secara Kodrati Yang Kedua Dasar Epistemologis Pancasila Merupakan Suatu Sistem Pengatauan Untuk Pedoman Bangsa Yang Ketiga Dasar Aksiologis Pancasila Merupakan Satu Kesatuan Nilai Tiga Dimensi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Menurut Dr. Alfian Yang Pertama Dimensi Realitas Yaitu Bahwa Nilai-nilai Dasar Yang Terkandung Dalam Ideologi Tersebut Bersumber Pada Nilai-nilai Real Dalam Masyarakat Yang Bersumber Dari Budaya Dan Pengalaman Sejarah Bangsa Indonesia Sendiri Dua Dimensi Idealisme Yaitu Bahwa Ideologi Tersebut Harus Memberikan Harapan Cita-cita Tentang Masa Depan Yang Lebih Baik Yang Ketiga Dimensi Fleksibilitas Yaitu Bahwa Ideologi Mengandung Atau Memiliki Keluasan Yang Memungkinkan Adanya Berbagai Pengembangan Pemikiran Baru Tanpa Khawatir Meninggalkan Jati Diri Yang Terkandung Dalam Nilai-nilai Dasarnya Untuk Susunan Sila Pancasila Yang Pertama Harus Organis Tidak Dapat Berdiri Sendiri Atau Merupakan Satu Kesatuan Yang Kedua Saling Mengisi Dan Mengkualifikasi Setiap Sila Terkandung Nilai Keempat Sila Lainnya Yang Ketiga Harus Hierarkis Piramidal Urutan Sila Menunjukkan Rangkaian Tingkat Dalam Luas Dan Isi Sifatnya Nah Berikut Adalah Gambarannya Yang Pertama Menjiwai Yang Kedua Yang Kedua Menjiwai Yang Ketiga Yang Ketiga Menjiwai Yang Keempat Dan Yang Keempat Menjiwai Kelima Dan Sebegitu Sebaliknya Yang Kelima Dijiwai Keempat Empat Siwai Ketiga Tiga Kedua Dua Nah Apabila Pancasila Tidak Dikaitkan Dengan Sila Sila Lainnya Maka Apabila Adanya Sila Satu Saja Maka Terjadi Teokrasi Absolut Yang Kedua Apabila Sila Kedua Saja Maka Kosmopolitanisme Yang Ketiga Saja Maka Akan Terjadi Kauvinisme Apabila Sila Keempat Saja Maka Terjadi Demokrasi Liberal Apabila Sila Kelima Saja Maka Akan Terdapat Komunisme Atau Sosialisme Ateis Teori Tentang Pancasila Terdapat Tiga Teori Mengenai Pancasila Yang Pertama Teori Individualistik Nah Ini Perlu Teman Teman Ingat Karena Ini Sering Keluar Nanti Teori Yang Pertama Teori Individualistik Oleh Thomas Hobbes John Locke G.G. Rosho Herbert Spencer H.J. Lasky Isinya Negara Dijalankan Individual Dan Melindungi Hak Individu Ingat ya Orang-orangnya Thomas Hobbes John Locke J.G. Resho Herbert Spencer H.J. Lasky Untuk Yang Kedua Teori Golongan Atau Kelas Teori Hal Ini Disampaikan Oleh Marx Lenin Dan Angels Ini Berisi Tentang Negara Dianggap Sebagai Alat Diri Dari Suatu Golongan Untuk Menindas Golongan Yang Lain Nah Ini Perlu Dingat Orang-orangnya Marx Lenin Angels Yang Mengatakan Bahwa Negara Itu Adalah Suatu Alat Untuk Menindas Suatu Golongan Untuk Menindas Suatu Golongan Terhadap Golongan Lain Yang Ketiga Teori Integralistik Oleh Spinoza Hegel Adam Muller Ya Ini Berisi Mengenai Negara Untuk Menjamin Kepentingan Masyarakat Seluruhnya Jadi Teori Tentang Pancasila Ada Tiga Teori Individualistik Teori Golongan Teori Integralistik Lanjut Pancasila Sebagai Hukum Indonesia Yang Pertama Kesatuan Subyek Yang Mengadakan Peraturan Peraturan Hukum Tersebut Yang Untuk Indonesia Pemerintahan Republik Indonesia Yang Kedua Kesatuan Asas Kerohanian Yang Meliputi Keseluruhan Peraturan Peraturan Hukum Itu Yang Untuk Indonesia Pancasila Yang Ketiga Kesatuan Waktu Yang Menetapkan Saat Berlaku Peraturan Peraturan Tersebut Yang Untuk Indonesia Ialah Sejak Tanggal 18 Agustus 1945 Yang Keempat Kesatuan Daerah Sebagai Batas Wilayah Berlaku Bagi Peraturan Peraturan Tersebut Yang Untuk Indonesia Ialah Seluruh Wilayah Bekas Daerah Hindia Belanda Mulai Dari Sabang Sampai Merauke Nah Ini Adalah Rangkuman Dari Materi TWK Berkaitan Mengenai Pancasila Jadi Perlu Teman Teman Pelajari Ingat Apabila Materi Materi Mengenai Sejarah Mengenai Kebangsaan Ini Hanya Satu Kuncinya Yaitu Hafalan Nah Ini Coba Saya Scroll Lagi Ke Atas Nah Ini Ini Nanti Teman Teman Boleh Di Screenshot Setiap Setiap Slidenya Apabila Teman Teman Membutuhkan Untuk Sebagai Bahan Dasar Ajar Teman 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 Sendiri Nah Ini Ini Nanti Apabila Penjelasan Saya Kurang Jelas Atau Bagaimana Nanti Isi Di kolom Komentar Untuk Sali Mendapatkan Untuk Bisa Mendapatkan Apa Yang Kurang Dari Penjelasan Saya Ini Malima Sering Keluar Ini Panidia Sembilan Juga Sering Keluar Dasar Negara Sering Keluar Dasar Negara Biagam Jakarta Ini Ingat Tanggalnya 22 Juni 1945 Nah Ini Nanti Nah Ini Dia Bentuk Dari Biagam Jakarta Yang Asli Nah Ini Teman Teman Bisa Lihat Ini Jadi Gini Oke Nah Ini Perlu Dipahami Juga Dasar Negara Mengapa Insinyur Soekarno Terisila Dan Menjadi Ekasilah Dikristalisasi Menjadi Ekasilah Bawasannya Saat Itu Di Sejarah Indonesia Saat Itu Soekarno Menganggap Bahwasannya Dari Ketiga Tokoh Yang Menyampaikan Dasar Negara Itu Terdapat Lima Silah Yang Disampaikan Dari Ketiga Tokoh Ini Makanya Soekarno Berpikiran Untuk Menyampaikan Jumlah Silah Yang Berbeda Dari Ketiga Tokoh Itu Tadi Makanya Disampaikan Tidak Tidak Tiga Silah Atau Trisila Ini Perlu Ditingat Ini Soekarno Ini Supomo Ini Muhammad Yamin Ini Asal Dari Kata Pancasila Pancasasakerta Dan Kitabnya Jangan lupa Juga Kitab Negara Kertagama Ditulis Oleh Empu Prapanca Dari Kerajaan Majapahit Ini Jumlah Bulu Biasanya Keluar Jumlah Bulu Bulu Yang satu Sisi Coba Dihitung Bisa Dihitung Sendiri Jumlahnya Adalah 17 Ekor 8 Kakinya 19 Leher 45 Terus Garis tebal Yang ada Di tengah Tengah Perisah Itu Bisa Dilihat Itu Garis Dari Garis Katolistiwa Pencetus Pencetusnya Ini Adalah Sultan Hamid 2 Ini Kalau Enggak Salah Panitia Pembentukan Lambang Negara Ini Ya Pembentukan Lambang Negara Yang Diberintahkan Oleh Insinyur Soekarno Sultan Hamid 2 Nah Yang Perlu Ditingatkan Lagi Jadi Setiap Sila Ini Memiliki Lambang Yang Berbeda Dari Setiap Silanya Yang Pertama Bintang Ingat Warnanya Yang Kedua Rantai Ingat Juga Warnanya Yang Ketiga Pohon Beringin Ingat Warnanya Pohon Beringin Yang Keempat Kepala Banteng Ingat Background Gambarnya Warnanya Apa Dan Yang Terakhir Yang Kelima Padi Dan Kapas Biasanya Ini Saya Pernah Ketemu Soal Seperti Ini Apa Gambar Atau Lambang Dari Sila Kelima Apa Warnanya Padi Berwarna Emas Dan Kapas Berwarna Hijau Putih Seperti Itu Oke Teman Teman Itu Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Apabila Terdapat Kekurangan Tolong Untuk Saling Mengisi Di kolom Komentar Beli Masukan Kritik Pun Tidak Masalah Asalkan Membangun Oke Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh